Liu Chanyan tidak berjalan ke lantai dua. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai tiga. Feng Hao dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dia lakukan, tetapi mau tak mau mereka mempunyai firasat buruk. Ikut denganku. Ada deretan kamar di lantai tiga. Liu Chanyan mengeluarkan token giok yang dia dapatkan dari konter dan membuka salah satu pintu. Dia masuk. Ruangan itu terlihat kecil dari luar, namun di dalamnya sangat besar. Ukurannya tidak lebih kecil dari lapangan sepak bola. Liu Chanyan berjalan ke dinding di tengah dan memasukkan token giok ke dalam alur. Wuss. Bersamaan dengan suara sesuatu yang merobek udara, sinar cahaya naik dan menyelimuti seluruh ruangan, membentuk sebuah arena besar. Melihat penghalang yang sudah dikenal ini, firasat buruk di hati Feng Hao dan orang lain semakin kuat. Cepat masuk. Apakah kamu ingin aku mengundangmu masuk? Liu Chanyan mengerutkan kening, dan cahaya di matanya bersinar terang. Di bawah paksaannya, semua orang hanya bisa masuk ke kamar. Kemudian, pintunya tertutup secara otomatis. Wan Sin dan Gehong merasa budidaya mereka telah ditekan, dan mereka hanya bisa mencapai tingkat puncak Wu Huang. Kalian semua terlihat sangat marah. Mata Liu Chanyan yang panjang dan sipit menyapu kerumunan saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Ada tambahan nada dingin dalam suaranya dan nada yang kurang menggoda. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini sombong dan sombong. Mungkin mereka curiga dia menekan mereka dengan kultifasinya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman menakutkan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Datanglah bersamaku. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu di masa depan. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka jika kamu berani menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusanku di masa depan, aku akan memberimu pelajaran. Lengkungan bibirnya begitu indah, begitu menawan, namun membuat semua orang merinding. Membangun dominasi. Mata Feng Hao menyipit. Di ruang khusus ini, orang-orang biasa akan ditekan di bawah level sein. Tapi orang ini, dia tidak begitu yakin. Apa? Apa kalian begitu tidak percaya diri? Melihat tidak ada satupun yang bergerak, Liu Chanyan mengangkat alisnya dan mengatakan sesuatu yang provokatif untuk pertama kalinya. Namun, di mata Feng Hao dan yang lainnya, itu tidak ada bedanya dengan serigala jahat yang menggoda sekelompok kelinci seperti mereka. Tidak, dia bertekad untuk tidak bergerak. Instruktur, apakah anda juga telah ditekan hingga level Wu Huang? Long Yue Guan adalah satu-satunya yang bertanya dengan bingung. Ada kilatan kegembiraan di matanya. Jelas sekali orang ini masih ingin membalas dendam pada Liu Chanyan. He he, tentu saja. Liu Chanyan tersenyum lembut, dan matanya bersinar dengan cahaya bintang. Bocah konyol ini sangat pandai tinggal di sini. Haha. Ketika Long Yue Guan mendengar ini, matanya langsung memancarkan cahaya yang tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya hitam saat fisik ilahi tak terkalahkannya muncul. Dia berteriak, makan tinjuku. Setelah dia selesai berbicara, dia juga menyerang ke depan. Dia seperti kereta kuno, bergemuruh dan agung. Tinjunya, yang sebesar kaserole, menghantam wajah cantik Liu Chanyan tanpa ampun sama sekali. Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata atau memalingkan muka. Bang. Mengikuti suara yang teredam, semua orang mendengar suara benda berat jatuh ke tanah. Hati mereka gemetar. Ketika mereka membuka mata untuk melihat, seperti yang diharapkan, Long Yue Guan dipukuli hingga jatuh ke tanah. Ada ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya, dan dia terjatuh beberapa kali. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Melayani dia dengan benar. Kalian, benar-benar tidak berniat menyerang. Melihat Feng Hao dan yang lainnya bersembunyi di pintu, Liu Chanyan mengangkat alisnya lagi. Karena itu masalahnya, maka, giliranku untuk menyerang. Aduh. Saat dia selesai berbicara, semua orang melihat cahaya hijau samar melintas. Tiba-tiba muncul di depan Feng Hao, dan tangan putih giok menebas di udara, mengarah ke dada Feng Hao. Tinju harimau bergegas. Feng Hao merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka orang ini akan tiba-tiba menyerang. Dia mengepalkan tinjunya, dan dengan kekuatan yang mengejutkan, dia bertabrakan dengan tangan putih giok itu. Bang, bang. Dengan suara teredam, Feng Hao langsung terlempar keluar seolah-olah dia ditabrak kereta perang. Dia menabrak penghalang, dan wajahnya sedikit pucat. Dia hampir muntah darah. Saudara Hao. Joan of Arc tertegun, lalu segera berlari menuju Feng Hao. Huff. Liu Chanyan terkejut. Dia membalikkan tangannya dan menamparkan punggung Qionglinger. Hati-hati. Feng Hao mengelak dan melindungi Joan of Arc di belakangnya. Dia mengangkat tinjunya dan menghadapi serangan itu, tetapi pada akhirnya, mereka berdua terlempar. Uhuk-uhuk. Setelah terluka dua kali berturut-turut, Feng Hao memuntahkan seteguk darah, dan wajah cantik Joan of Arc menjadi pucat. Saudara Hao, kamu baik-baik saja. Melihat Feng Hao muntah darah di sebelahnya, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Wansin dan Yan King berdiri di depannya dan bertanya dengan marah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kedinginan. Mereka tidak menyangka Liu Chanyan akan benar-benar menyerang mereka. Yang lain juga sadar, Xie Yandong diselimuti api, dan Ge Hong mengeluarkan tanah King Minggen. Tirai air kuning pucat menutupi semua orang. Mata Suemo seperti bintang, dan aura misterius dan luas menyebar untuk melawan Liu Chanyan. Sembrono, jika kita berada di medan perang, mereka berdua pasti sudah mati. Wajah Liu Chanyan sangat dingin saat ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu kepada Wansin dan Yan King, lalu menatap semua orang. Sekarang, ini medan perang. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu tidak ingin berbaring dan istirahat selama sebulan, sebaiknya tunjukkan semua kekuatanmu. Bang, Bang. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menyerang dengan kecepatan kilat. Dengan membalikkan telapak tangannya, aura yang sangat agung melonjak dan langsung menghantam tirai air, meninggalkan bekas telapak tangan yang terlihat jelas. Semua orang di dalam tirai air terguncang dan terbentur penghalang. Wajah mereka pucat pasi. Saudara Ge bertanggung jawab atas pertahanan. Kinger dan saudara Xie akan menyerang bersamaku. Saudara Xie, perhatikan gerakannya. Feng Hao berdiri, cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya, dan dia memberi perintah. Pada saat yang sama, dia memberikan obat ke Dragon Moon Pass yang tergeletak di tanah di kejauhan. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan menyerang Liu Chanyan. Pada saat yang sama, mata Yan King dipenuhi kilat. Seluruh auranya berubah dan dipenuhi dengan kebrutalan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Liu Chanyan. Dia mengatakan sesuatu yang penuh dengan kekerasan dan kehancuran, sepuluh jari petir terarah. Chi. Pilar petir yang kokoh keluar dari ujung jarinya dan langsung menuju ke dada Liu Chanyan. Api ilahi yang abadi. Xie Yandong melantunkan mantra kuno, dan nyala api melonjak di ujung jarinya. Dia menjentikan jarinya, dan nyala api jatuh ke arah Liu Chanyan. 1182. Serangan ketiganya tidak bisa dikatakan lemah. Mereka pada dasarnya tidak menahan diri. Feng Hao bahkan menggunakan kekuatan seni bela diri ilusi dan energi hukuman langit, memadatkan sepuluh tumpukan harimau bergegas. Ruang itu terguncang hingga hampir hancur. Ketiga serangan tersebut membawa momentum besar yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Mereka menabrak Liu Chanyan tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, bibir Liu Chanyan sedikit melengkung. Setelah beberapa saat, dia kembali bersikap dingin. Dia membalik tangannya dan menamparkan. Ledakan. Ledakan. Serangan telapak tangannya yang terlihat biasa saja seperti menekan seluruh dunia. Ruang itu tampak tergulung seolah-olah padat. Teksturnya seperti baja, seperti gelombang tsunami. Feng Hao, yang sedang menyerbu, memuntahkan darah saat dia melakukan kontak dengannya. Pilar petir Yan King dan api ilahi abadi milik Xie Yandong keduanya hancur di hadapan ombak. Serangan ketiganya hanya sedikit memperlambat ombak, dan mereka berguling menuju tirai air kuning pucat. Ledakan. Gelombang jasmani bertabrakan dengan keras dengan tirai air. Segera, banyak retakan muncul di tirai air yang mirip air terjun. Ketika kekuatan besar melonjak ke depan, sekelompok orang tersapu oleh gelombang dan terjatuh dengan menyedihkan. Segalanya tampak seperti kertas di depan ombak. Itu tidak dapat dihentikan, dan bahkan pertahanan, tanah gunung King Minggen tidak mampu menahan satu pukulan pun dari ombak. Haha, kamu lupa kalau kamu masih memilikiku. Tawa buas terdengar di belakang Liu Chanyan. Sosok yang diselimuti cahaya gelap turun seperti dewa. Auranya sangat luas, dan dengan suara yang memekatkan telinga, dia mengangkat tinjunya yang seperti gunung dan menghantamkannya ke punggung Liu Chanyan. Melihat bahwa dia akan berhasil, mata Long Yue Guang dipenuhi dengan kegembiraan. Bang! Bibir Liu Chanyan sedikit melengkung. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan menariknya ke belakang, meraih tangan Long Yue Guang seperti cakar besi. Dengan sedikit guncangan, kekuatan mengerikan yang dikumpulkan Long Yue Guang hancur menjadi ketiadaan. Dia dengan santai melemparkan Long Yue Guang kembali ke grup. Wajah semua orang pucat, dan mereka memandangnya dengan keterkejutan yang tiada taraf. Terlalu kuat, wanita di depannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Liu Chanyan sama sekali tidak menggunakan Sein Energy miliknya selama pertukaran ini. Kultivasinya hanya berada di puncak Wu Huang. Namun, meskipun mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, semua orang tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Lambayan tangannya yang biasa saja sudah cukup untuk menghancurkan serangan gabungan semua orang dan melukai mereka dengan parah. Keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Rasa sakit yang mereka alami tidak bisa dibandingkan dengan keterkejutan di hati mereka. Misalnya, Feng Hao. Dia telah mengendalikan tubuhnya hingga dia bisa mengendalikan kekuatan ilusi. Di dalam hatinya, dia sudah tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang, dia berpikir demikian dalam hatinya. Kombinasi kekuatan ilusi dan tubuh fisik yang tiada taranya hampir tak terkalahkan. Pertempuran baru-baru ini telah membuktikan hal ini. Namun, Liu Chanyan telah menghancurkan semua ini. Meskipun Yan Qing tidak menunjukkan keinginannya untuk unggul di depan Feng Hao, dia tidak pernah tunduk kepada siapapun karena dia memiliki fisik yang istimewa. Jika bukan karena partisipasi Feng Hao, dia akan menjadi juara baru. Demikian pula, dia tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari Feng Hao. Dia tidak takut pada siapapun yang levelnya sama. Xie Yandong tidak terlalu jauh darinya. Dia memiliki tubuh ilahi api. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari api ilahi abadi, dia masih percaya bahwa dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Tidak ada yang bisa menekannya. Tak perlu dikatakan lagi, Su Emo bahkan tidak bergerak. Namun, kekuatan barusan membuatnya merasakan ancaman kematian dari jarak dekat. Wajah Ge Hong penuh rasa tidak percaya. Tanah gunung Qing Ming miliknya adalah benda suci, tetapi pertahanannya dengan mudah dihancurkan oleh seseorang. Hal ini membuatnya kehilangan banyak kepercayaan diri. Selain Long Yue Pass, Joan of Arc, dan Wan Sin, mereka semua adalah anak ajaib. Mereka belum merasakan banyak kemunduran, kebanggaan dan pengendalian diri mereka hancur saat ini. Jika ini terjadi di medan perang, kalian semua akan mati satu kali. Liu Chanyan tidak menyemangati atau menghibur mereka ketika dia melihat ekspresi gelap mereka. Sebaliknya, dia menegur mereka dengan keras. Pada saat ini, dia telah menanggalkan penampilannya yang centil dan terlihat sangat dingin. Kata-katanya dingin, seperti gumaman malaikat maut. Memang benar, jika mereka bertemu dengan seorang kultifator kuat di medan perang, mereka pasti sudah mati. Kenapa kalian semua lebih rendah dariku padahal kita berada di alam yang sama? Liu Chanyan menyipitkan matanya yang panjang dan sipit dan menatap semua orang. Pandangannya berhenti pada Joan of Arc terlebih dahulu. Kamu, sebagai tubuh spiritual misterius sembilan surga, secara alami diberkati. Namun, apa yang kamu lakukan? Sikap impulsifmu hanya akan merugikan rekan satu timmu dan menjatuhkan orang-orang di sekitarmu. Selain itu, kamu tidak berguna. Bagiku, kamu hanyalah fas yang tidak berguna. Liu. Feng Hao ingin berdiri dan membantah, tetapi tatapan Liu Chanyan menyapu dirinya. Di bawah tekanan yang kuat, tubuhnya berderit dan dia basah kuyuk oleh keringat. Dia bahkan tidak bisa berdiri dan kata-katanya terputus. Saya. Wajah cantik Joan of Arc menjadi pucat. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Kamu belum melupakan keuntungan dari tubuh spiritual misterius sembilan surga, kan? Jika itu masalahnya, maka, sungguh menyanyiakan anugerah surgawi bagimu untuk memiliki tubuh spiritual misterius sembilan surga. Liu Chanyan terus menyerangnya dengan dingin. Kata-katanya tanpa ampun. Memang tindakan Joan of Arc barusan akan sangat tidak bijak jika berada di medan pertempuran. Itu bisa dibilang tindakan bunuh diri. Dia harus dihentikan. Kentunganku. Ada kilatan pemahaman di mata Joan of Arc. Samar-samar dia masih ingat apa yang dikatakan wanita tua itu padanya. Tubuh spiritual misterius sembilan surga dapat memanfaatkan energi spiritual primordial di atas sembilan surga. Ia sangat kuat sehingga tak tertandingi. Pada puncaknya, ia dapat menghancurkan alam semesta. Jika Anda memanfaatkan energi spiritual primordial dan menuangkannya ke dalamnya tubuh seorang kultifator yang kuat, kekuatan pihak lain akan meningkat pesat. Jika Anda menggunakan energi spiritual primordial untuk menekannya, kekuatan pihak lain akan ditekan. Tentu saja dia ingat. Namun, ketika dia melihat Feng Hao terluka, dia kehilangan ketenangannya. Ketika Feng Hao terluka lagi untuk menyelamatkannya, dia sudah tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sekarang, setelah Liu Chanyan menunjukkan tanpa ampun, dia semakin memahami betapa salahnya dia. Jika mereka benar-benar berada di medan perang, mungkin, Feng Hao akan terbunuh karena tindakannya tadi. Di sisi lain, jika dia memanfaatkan energi spiritual primordial dari sembilan surga, mungkin dia bisa mengubah hasilnya. Johan of Arc melirik Feng Hao, yang sedang ditekan oleh energi spiritual primordial. Hatinya sakit. Guru, aku salah. Kata-katanya tidak terdengar lemah. Sebaliknya, ada rasa tekat dalam diri mereka. 1183 Huff! Liu Chanyan mendengus dan tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia menoleh ke Long Yue Guan, yang mengerang kesakitan, dan berkata dengan dingin, dan kamu, apa yang kamu teriakan? Apakah kamu takut musuh tidak tahu bahwa kamu sedang melancarkan serangan diam-diam? Eh! Long Yue Guan menatapnya dengan kaget, seolah dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Hal ini membuat dahil Liu Chanyan penuh garis hitam. Orang ini benar-benar fanatik seni bela diri. Dia tidak punya poin bagus. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki fisik ilahi yang tak terkalahkan. Ada terlalu banyak orang yang dapat membunuhmu. Dia mengunci matanya pada Long Yue Guan dan berkata dengan nada sinis. Suaranya seperti angin dingin yang menyapu, menyebabkan tubuh Long Yue Guan bergetar. Memang benar, dia selalu melakukan apapun yang dia inginkan dan memprovokasi lawan yang lebih kuat darinya. Karena karakteristik fisik ilahi yang tak terkalahkan, dia sudah terbiasa memprovokasi orang lain. Karena semuanya berjalan lancar selama beberapa tahun terakhir, dia perlahan-lahan kehilangan kekhawatirannya. Terutama setelah menguasai fisik ilahi yang tak terkalahkan, dia bahkan semakin tidak takut. Dalam hatinya, dia benar-benar percaya bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun, barusan, saat lengannya dicengkeram, dia benar-benar merasa seperti sedang dicengkeram oleh malaikat maut. Saat itu juga, dia mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ketakutan akan kematian. Aku, aku mengerti. Long Yue Guan menunduk dengan sedih. Dia sudah terbiasa memprovokasi orang lain. Dia tidak bisa mengubahnya dalam waktu singkat. Dia ingin menghasut kebencian pihak lain setiap saat. Ingin dia melancarkan serangan diam-diam. Ini terlalu sulit. Huff. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda maha kuasa dan dapat mengendalikan segalanya? Anda terlalu naif. Di dunia ini, kekuasaan adalah segalanya. Kekuasaan menentukan segalanya. Sekalipun Anda tahu apa yang akan terjadi, bisakah Anda mengubahnya? Anda telah melupakan tugas seorang guru fisik surga. Anda terlalu mementingkan kemampuan Anda sendiri. Bukankah gurumu memberitahumu bahwa keberadaan guru fisik surga hanya untuk memprediksi masalah di masa depan? Liu Chanyan menatapnya dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke Suemo. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, sebagai master fisik surga, apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu untuk memperingatkan rekan satu timmu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda maha kuasa dan dapat mengendalikan segalanya? Sejak dia melihat Suemo, dia tahu orang seperti apa dia. Di dunia ini dimana hanya yang kuat yang dihormati, bersikap menyendiri dan berbudiluhur hanyalah sebuah lelucon. Orang kuat mana yang akan diperintah oleh orang yang lebih lemah dari mereka? Cara berpikirnya terlalu naif. Sebenarnya bisa meramal masa depan tidak berarti apa-apa. Banyak hal bisa berubah karena detail kecil. Nasib tidak ada yang bisa ditentukan. Hanya ada mereka yang tidak mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri. Jika dia memperingatkan semua orang untuk tidak melakukan serangan langsung dan menghindarinya, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun, Suemo jelas tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru citra surgawi. Saya. Wajah Suemo pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menyangkal tatapan tajam Liu Chanyan yang menakutkan. Mungkinkah kemampuan guru citra surgawi benar-benar seperti yang dikatakan gurunya? Apakah hal ini sebenarnya hanya untuk mencegah atau menghindari bencana terlebih dahulu? Faktanya, dia tidak bodoh. Ada banyak hal yang dia pahami dengan jelas. Bahkan jika dia mengetahui sesuatu, jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan dapat mengubah apapun. Jika tidak, dia tidak akan memilih pengikut. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat bersaing dengan para pembudidaya yang tiada taranya. Mungkinkah aku salah? Dia menutup matanya sedikit, dan Bima Sakti mengalir di pupilnya. Liu Chanyan meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap Wansin. Dan kamu, kenapa kamu tidak menyerang sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu terlalu lemah dan tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyerang? Biar ku beritahu, kamu salah. Apakah kamu juga lupa karakteristik dari elemen S? Ada banyak hal yang belum kamu kerjakan dengan keras. Jangan menilai terlalu dini. Saya mengerti. Wansin tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Memang benar, dia yakin serangannya tidak akan memberikan efek apapun, jadi dia menyerah untuk menyerang. Dia tidak berusaha apapun. Jika dia baru saja menyerang, dengan kekuatannya, dia mungkin tidak akan bisa menundanya untuk waktu yang lama. Sekalipun dia bisa menunda sedetik, nyatanya, terkadang dia bisa mengubah banyak hal. Dalam pertarungan antara ahli sejati, satu detik bisa menentukan hidup dan mati. Dan kamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pertahanan tanah gunung King Minggen tidak terkalahkan? Tatapan Liu Chanyan beralih ke Gehong saat dia berbicara dengan dingin. Guru, aku salah. Gehong langsung mengakui kesalahannya. Iya, sejak saya memperoleh tanah gunung King Minggen, saya terlalu bergantung padanya. Saya akan berubah di masa depan. Dia terlalu yakin bahwa pertahanan tanah gunung King Minggen tidak terkalahkan. Oleh karena itu, dia tidak meningkatkan pertahanannya selama bertahun-tahun, dia juga tidak memikirkan cara menggunakan tanah gunung King Minggen secara maksimal. Baru saja, karena dia terlalu bergantung pada tanah gunung King Minggen, dia tidak memberikan tindakan pertahanan apapun kepada yang lain. Kalau tidak, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak akan begitu menderita. Setidaknya, mereka bisa melambat. Dia adalah orang yang sederhana dan jujur, sehingga dia bisa memahami banyak hal. Sekarang Liu Chanyan menyebutkannya, dia memahami kekurangan dan kekurangannya. Dan kalian bertiga, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian sangat kuat? Bahwa kalian tak terkalahkan di dunia, tak terkalahkan di antara teman-teman kalian? Ekspresi Liu Chanyan tidak berubah menjadi lebih baik. Dia menoleh ke Feng Hao, Yan King, dan Xie Yandong dan memarahi mereka dengan dingin. Suara dinginnya sangat memukul harga diri mereka yang angkuh. Jika mereka tidak menderita kekalahan telak kali ini, tentu saja mereka semua berpikir begitu. Sombong dan sombong. Liu Chanyan mendengus keras, seolah sangat tidak puas dengan mereka bertiga. Kemudian, dia mengingatkan mereka dengan sinis, jangan memandang rendah orang lain hanya karena kamu memiliki konstitusi khusus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Biarku beritahu, tidak ada yang namanya tak terkalahkan di dunia ini. Tak terkalahkan. Apakah Dewa Api benar-benar tak terkalahkan saat itu? Apakah Dewa Kekosongan benar-benar tak terkalahkan saat itu di benua seratus ras? Belum tentu. Tidak perlu membicarakan tentang Dewa Api. Secara teknis, dia hanyalah murid dari Dewa Kekosongan. Dia adalah seorang junior. Adapun Dewa Kekosongan, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Jika dia tidak terkalahkan saat itu, mengapa umat manusia masih berstatus rendah di benua seratus ras? Dalam umat manusia dan dunia primordial, dikatakan bahwa Dewa Kekosongan tidak terkalahkan karena dialah pendiri jalur budidaya bela diri. Dia adalah guru ilahi umat manusia di dunia primordial. Tentu saja, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, dua guru ilahi umat manusia lainnya, Dewa Asura dan Raja Hades, tidak lebih lemah darinya. Umat manusia masih memiliki dua orang yang bisa menandinginya. Di benua seratus ras yang luas, tidak ada eksistensi yang dapat menekannya. 1184 Kata-kata Liu Chanyan sangat kasar dan bahkan kasar. Tidak ada yang bisa menerimanya. Jika mereka tidak menderita kekalahan telak, Feng Hao dan yang lainnya mungkin tidak akan mendengarkannya sama sekali. Namun kini, kata-kata kasar tersebut tidak diragukan lagi menjadi peringatan bagi mereka. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua merasa tercerahkan saat ini. Melihat kembali masa lalu mereka, mereka menyadari betapa kekanak-kanakan, bodoh, dan bodohnya mereka. Namun, orang hanya akan tumbuh setelah mengalami kemunduran. Jika mereka tidak pernah mengalami kemunduran, akankah mereka mampu melihat semuanya? Bahkan Liu Chanyan, yang sangat fasi di masa lalu, mungkin telah memahami apa yang dilihatnya dan prinsip-prinsip yang dia ucapkan melalui banyak kemunduran. Menilai kualifikasi seseorang tidak bergantung pada usianya, tetapi pada pengalamannya. Semakin banyak kemunduran yang dialami seseorang, semakin mereka memahaminya, dan cara mereka memandang sesuatu akan berbeda. Misalnya, Liu Chanyan bisa melihat kekurangan Feng Hao dan yang lainnya secara sekilas. Apakah tidak ada orang yang tak terkalahkan? Mata Feng Hao agak linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menghela nafas dalam hatinya. Dia jauh lebih dewasa dibandingkan teman-temannya. Bagaimanapun, dia telah mengalami kemunduran yang belum pernah dialami oleh para keajaiban ini sebelumnya. Jalan pertumbuhannya penuh dengan rintangan dan duri. Kata-kata Liu Chanyan, ditambah dengan pengetahuannya saat ini, membuat Feng Hao memahami prinsip-prinsip ini. Penguasa ketiadaan adalah salah satu dari tiga dewa penguasa umat manusia. Dia tidak berhasil mempersatukan umat manusia. Ini berarti dewa Asura dan Raja Hades bisa melawannya. Tak terkalahkan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Jadi dia dulunya sangat kekanak-kanakan. Jika memang ada keberadaan yang tak terkalahkan di dunia ini, maka benua seratus ras pasti sudah bersatu sejak lama. Situasi seperti ini tidak akan terjadi saat ini. Sebuah tim, kekuatan kolektif, adalah yang paling kuat. Saat mereka tersesat, suara Liu Chanyan terdengar lagi. Melihat wajah muda dan mata mereka yang tercerahkan, ketegasan di wajah Liu Chanyan perlahan mencair. Wuss! Semua orang berdiri, dan Feng Hao mengeluarkan untayan khasiat obat yang memasuki tubuh semua orang. Luka mereka perlahan sembuh. Terima kasih atas ajaranmu, guru. Wajah mereka dipenuhi dengan ketulusan. Saat ini, mereka akhirnya mengakui wanita cantik ini sebagai guru mereka. Mereka bangga. Kecuali Feng Hao, Joan of Arc, dan Wan Xin, mereka telah menerima segala macam perlakuan istimewa sejak mereka lahir. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukan mereka dengan kasar. Meski telah melalui berbagai macam pengalaman, namun mereka tak pernah mampu melepaskan harga diri mereka. Di mata mereka, Liu Chanyan bukanlah ikan atau unggas. Dia bahkan seperti ular atau kalajengking, tapi dia memberi mereka pelajaran yang akan mengubah masa depan mereka. Terlepas dari apakah itu Feng Hao atau seseorang yang sombong seperti Sue Mo, pada saat ini, mereka benar-benar mengakui guru di depan mereka. Sangat bagus. Senyuman menawan sekali lagi muncul di wajah Liu Chanyan. Mulai hari ini dan seterusnya, ruangan ini milikmu. Kamu bisa berkultivasi dengan bebas di dalam, dan kamu juga bisa pergi menjalankan misi. Namun, aku akan datang dan mengujimu sebulan sekali, sampai kamu bisa mengalahkanku. Apakah kamu mengerti? Ya guru. Semua orang menjawab serempak, tidak lagi berani mengabaikan atau merasa tidak puas. Haha, aku suka orang yang penurut. Liu Chanyan kembali ke dirinya sebelumnya. Dibandingkan dengan sikap dingin sebelumnya, sepertinya dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Namun, Feng Hao dan yang lainnya merasa bahwa guru yang dingin itu lebih ramah. Apakah kamu masih ingat bahwa akan ada kompetisi antar tiga prefektur setelah satu tahun untuk siswa baru? Matanya yang halus menyapu kerumunan. Setelah Xie Yandong dan yang lainnya mengangguk, dia berkata, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tetapi Anda harus memenangkan kejuaraan kompetisi dalam waktu satu tahun. Jika tidak, Anda harus berlatih setiap hari. Mendengar ini, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Apakah masih ada kebutuhan untuk hidup? Bertarung melawan dia, yang sangat kuat, hanyalah penyiksaan sepihak. Pelatihan setiap hari, dalam waktu kurang dari sebulan, tidak, dalam waktu kurang dari setengah bulan, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari anggotanya. Sekalipun mereka tidak mati karena kelelahan, mereka tetap akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, bahkan Long Yue Guan, yang terobsesi dengan seni bela diri, memiliki kulit pucat. Tubuhnya basah oleh keringat, betis dan perutnya gemetar. Bahkan seseorang yang senang dianiaya pun seperti ini, belum lagi yang lain. Apa? Kamu tidak bisa melakukannya. Melihat mereka tidak berbicara, Liu Chanyan mengangkat alisnya. Kata-katanya yang centil mengandung rasa paksaan yang kuat. Kita bisa melakukannya. Semua orang tidak berani ragu dan langsung setuju. Sungguh lucu, jika mereka tidak setuju, mereka mungkin harus berlatih setiap hari sekarang. Dibandingkan bertarung dengan Liu Chanyan, mereka masih merasa lebih mudah untuk mendapatkan juara pertama dalam kompetisi tersebut. He he, itu yang mereka bilang. Aku tidak memaksamu. Satu tahun kemudian, aku akan menunggu untuk melihat penampilanmu. Melihat mereka setuju, Liu Chanyan tertawa lagi. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan token giok dan melemparkannya ke Feng Hao. Ini halamanmu. Carilah sendiri. Ingat, kamu harus berada di sini setiap bulan pada waktu seperti ini. Jika ada yang berani tidak datang, aku akan berlatih bersamanya sendirian selama satu hari penuh. Meninggalkan kalimat ini, dia mengayunkan pinggang rampingnya dan berjalan keluar dengan sikap genit. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sebulan sekali, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Liu Chanyan baru saja pergi ketika Long Yue Guan mulai mengeluh. Wajahnya penuh kesakitan. Terbukti, dia sudah cukup menderita di tangan Liu Chanyan. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawannya, apalagi niat untuk menang. Kamu harus bertarung meskipun kamu tidak bisa mengalahkannya, kecuali kamu ingin dikalahkan tanpa alasan. Xie Yandong meliriknya sekilas, juga merasa sedikit lemah. Kekuatan yang dikeluarkan Liu Chanyan barusan terlalu mengejutkan mereka. Itu di luar pemahaman mereka. Di depannya, mereka akhirnya mengerti betapa tidak berartinya mereka bahkan di depan orang-orang dengan level yang sama. Tim. Feng Hao menghela nafas pelan, dan sedikit pemahaman muncul di matanya. Memang benar, betapapun kuatnya seseorang, dia tetap lemah. Dalam situasi di mana tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawan Liu Chanyan, bekerja sama adalah satu-satunya pilihan mereka. Omong-omong, tim mereka sangat besar. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tirani. Pertahanan Gehong, tubuh spiritual misterius sembilan surga Johan of Arc, atribut S. One Sin, pandangan ke depan Suemo, dan Feng Hao, Yang King, Xie Yandong, dan Long Yue Guan adalah penyerang utama. Jika bukan karena lawan mereka terlalu kuat, sulit menemukan orang yang lebih kuat dari mereka di antara siswa baru. Di masa depan, saat kamu bertengkar dengan guru, semua orang harus bekerja sama. Dengan cara ini, kamu tidak akan kalah telak. Feng Hao melirik semua orang dan berkata dengan hati-hati. Dia baik-baik saja dengan itu, tapi dia takut orang-orang jenius di sekitarnya akan terlalu sombong dan menolak bekerja sama. Jika Liu Chanyan tidak puas, dia takut dia akan memberikan pukulan berat. Bekerja sama, tentu saja kita akan bekerja sama. Long Moon Pas adalah orang pertama yang mengungkapkan pendirian mereka. Setelah Joan of Arc, Xie Yandong, dan Ge Hong menganggupkan kepala, Sue Mo menganggupkan kepalanya dengan ekspresi kaku sebagai tanda persetujuan. Ambisi Sue Mo lebih tinggi dari ambisi orang lain. Feng Hao sangat menyadari hal ini. Tapi sekali lagi, jika ada rekan satu tim di tim yang bisa memprediksi bahaya tersembunyi, itu juga merupakan hal yang sangat bagus. Kalau saja Sue Yan ada di sini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekelompok orang yang pernah ingin dia tunduk kepada mereka. Secara khusus, ambisi Sue Mo membuatnya tidak mungkin memiliki hubungan dekat dengannya. Namun, sekarang Sue Yan telah pergi ke organisasi Asura bersama Samsara, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Sekarang, sebagai sebuah tim, dia harus melepaskan ini terlebih dahulu dan bekerja sama dengan mereka. Tim. Tatapan Sue Mo menyapu semua orang. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul di matanya. Karena semua orang mau bekerja sama, maka di pertempuran berikutnya, kita harus menampilkan kekuatan kita masing-masing. Nanti, kita akan berlatih bersama. Feng Hao dengan acu-ta'acu melirik Sue Mo saat dia berbicara kepada orang banyak. Selanjutnya, semua orang menyebutkan kekuatan mereka. Bahkan Feng Hao terkejut dengan keajaiban tubuh spiritual misterius sembilan surga Johan of Arc. Sungguh suatu berkah memiliki rekan setim seperti itu di tim. Wan Xin, Ge Hong, dan Sue Mo masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Meski ketiganya tidak kuat, mereka bisa memainkan peran pendukung yang sangat baik. Rekan satu tim seperti itu sangat diperlukan. Adapun Feng Hao, Yan King, dan Xie Yandong, ketiganya menyerang. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Semua orang sangat menyadarinya. Saya menyarankan agar kita membubarkan serangan kita di masa depan dan mencoba untuk tidak melawannya secara langsung. Namun, jika kalian bisa menahan guru, saya mungkin punya cara untuk mengalahkannya. Feng Hao berbicara tentang rencana pertempurannya di masa depan dengan Liu Chanyan. Di saat yang sama, dia mengisyaratkan sesuatu. Selama tubuh seseorang bisa menahannya, Sky Flipping Handprint bisa jauh lebih kuat. Selama seseorang memiliki cukup waktu untuk memadatkan kekuatan Sky Flipping Handprint, itu mungkin bisa menekan Liu Chanyan. Feng Hao tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, kekuatan Liu Chanyan terlalu mengejutkan sekarang. Seolah-olah langit dan bumi siap membantu dia. Dia bisa menggunakan langit dan bumi untuk melawan musuh-musuhnya dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Hal ini membuat mereka merasa tak terkalahkan. Anda. Semua orang menatapnya dengan mulut ternganga, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya Yan King yang memiliki tatapan termenung di matanya. Dia adalah satu-satunya yang memahami sidik jari membalik langit milik Feng Hao. Dia telah melihatnya di makam kuno pertarungan surga. Jika bukan karena Feng Hao tidak bisa menahannya, kekuatannya akan jauh lebih kuat. Kalian sebaiknya percaya padanya. Yan King memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh. Dia benar-benar tidak ingin orang lain memandang Feng Hao dengan curiga. Kamu benar-benar bisa mengalahkan guru. Long Yue Guan dan Xie Yandong menatap Feng Hao dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dalam hati mereka, seorang ahli seperti Feng Hao pasti tidak akan menyombongkan diri. Fakta bahwa dia bisa menjaminnya secara alami berarti dia memiliki metode yang sangat spesial. Haha, aku hanya mengatakannya. Mari kita bicarakan hal itu ketika kita bisa menahan serangan guru dengan seluruh kekuatan kita. Feng Hao tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Kemudian, dia menoleh ke Xie Yandong dan bertanya, saya tidak yakin apa yang terjadi dengan kompetisi pendatang baru. Secara khusus, kompetisi ini tentang apa? Dia sama sekali tidak mengetahui hal ini. Jika Liu Chanyan tidak menyebutkannya, dia bahkan tidak akan tahu tentang adanya kompetisi semacam itu. Ini adalah kompetisi antara generasi muda dari tiga olah tengah akademi surgawi. Ekspresi Xie Yandong berubah sedikit serius saat dia menjelaskan kepada Feng Hao. Akademi surgawi mewakili persatuan seluruh umat manusia. Di dalamnya, terdapat aula Kaisar Fana, aula Asura, dan aula Sembilan Neter. Dan kompetisi pendatang baru ini adalah kompetisi antar tiga olah. Generasi muda mewakili fondasi masa depan setiap olah. Pentingnya hal itu dapat dilihat. Dalam beberapa tahun terakhir, Mortal Emperor Manor berada di peringkat terbawah, dan peringkat pertama adalah mimpi yang jauh. Selama puluhan juta tahun, Mortal Emperor Manor telah ditekan oleh Asura Manor dan Nine Neter Mansion. Kedua istana tersebut menempati posisi pertama, dan hanya istana Kaisar Fana yang berhasil mendapatkan posisi kedua setiap beberapa ratus tahun sekali. Kedua gunung berat ini tidak bisa dipindahkan. Setelah penjelasan Xie Yandong, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa Liu Chan yang mengancam mereka seperti ini. Hal ini terkait dengan prestis seistana Kaisar Fana. Saat ini, istana Kaisar Fana benar-benar membutuhkan pertempuran untuk mengangkat alis mereka. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, prestis seistana Kaisar Fana akan hilang. Faktanya, pada titik ini, kedua Aula sudah memandang rendah ke Aula Kaisar Fana. Karena saat ini, Aula Kaisar Fana telah berada di posisi terbawah selama ribuan tahun. Adapun aturan kompetisi pendatang baru, mereka akan bertarung dengan kekuatan penuh. Dengan kata lain, tanpa menahan diri, tanpa penindasan apapun, mereka akan bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Hal ini membuat Feng Hao mengerutkan kening. Jika kekuatannya terbatas pada ranah Hu Huang, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung memperebutkan tempat pertama. Namun, jika dia berusaha sekuat tenaga. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang suci Fana. Dapat dikatakan bahwa mereka yang belum mencapai alam Mortal Sein bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk dipilih, apalagi bertarung untuk tempat pertama. Sepertinya aku harus mengasingkan diri untuk jangkau waktu tertentu. Xie Yandong meregangkan punggungnya, matanya berkedip karena kegembiraan. Dia telah menekan dirinya sendiri untuk memahami Grendau. Sekarang setelah dia memasuki Elysium, dia tidak perlu menahan diri lagi. Apalagi dalam waktu satu tahun ini, ia harus mengalami kemajuan pesat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas Liu Chanyan. Selain Feng Hao yang mengerutkan kening, semua orang sedikit bersemangat. Tentu saja, Wan Xin dan Ge Hong adalah pengecualian. Mereka telah mencapai alam suci, jadi mereka hanya perlu membuat kemajuan penuh. Namun, Feng Hao berbeda. Pada Daokor, di otaknya, masih ada satu cakra yang belum terbuka. Mustahil baginya untuk mencapai alam suci. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit. Karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan hukuman surgawi yang datang dari pembukaan sembilan cakra. Sepertinya tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Melihat wajah-wajah penuh harap di sekelilingnya, Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan void marsial, dia setidaknya harus mengumpulkan lebih dari setengah kekuatan tertinggi. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi hukuman surgawi. Bagaimana dia bisa mengumpulkan empat kekuatan tertinggi dalam waktu satu tahun? 1186. Semuanya, aku serahkan dulu padamu. Semuanya, aku akan menyerahkan tempat pertama dalam pertempuran pendatang baru padamu. Menarik kembali pikirannya, Feng Hao berkata kepada orang banyak dengan tenang. Tidak mudah untuk membuka cakra kesembilannya. Dia tidak bisa bertindak gegabuh, atau dia akan dikutuk selamanya. Setahun terlalu singkat, Xie Yandong dan yang lainnya tidak akan mengalami masalah untuk naik ke level sage, tapi dia tertinggal terlalu jauh. Wu Huang berada di puncaknya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Dia hanya bisa menyerah. Saudara Feng, ini. Xie Yandong dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Bahkan Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King tertegun dan memandangnya dengan gelisah. Mereka telah menyaksikan kekuatan Feng Hao dengan mata kepala mereka sendiri. Selanjutnya, auranya berada di puncak alam kaisar bela diri. Kenapa dia mengucapkan kata-kata putus asa seperti itu? Berdasarkan pemahaman Joan of Arc dan yang lainnya tentang Feng Hao, dia bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Dia pasti punya kesulitannya sendiri. Baiklah, serahkan padaku. Di sisi lain, wajah Long Yue Guan dipenuhi kegembiraan. Dia memukul dadanya sendiri dengan keras, tapi yang dia dapatkan hanyalah bagian putih mata mereka. Fisik ilahi yang tak terkalahkan memang bagus, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Saudara Feng, kamu pasti bercanda. Peringkat pertama akan bergantung padamu. Kamu tahu, aku tidak bisa berurusan dengan pria dari istana neraka itu. Xie Yandong tidak memperhatikan orang ini. Dia berjalan mendekat, menepuk bahu Feng Hao, dan menunjukkan hal lain. Jika orang itu tidak ada di sana, dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun, meskipun dia memiliki fisik Dewa Api, dia tidak akan bisa menandingi pria itu. Mungkin, hanya orang di depannya yang bisa menekan orang itu. He he. Feng Hao tersenyum. Dia tidak terlihat putus asa, namun berkata, aku sedikit istimewa. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk naik ke level sage dalam waktu satu tahun, jadi, aku hanya bisa menyerahkannya padamu dan King. Eh, apa? Semua orang memandangnya dengan heran, seolah-olah mereka salah dengar. Mereka agak bingung dan ragu. Saudara Feng, kamu pasti bercanda. Apakah menerobos ke tingkat sein masih menjadi hambatan bagimu? He he. Xie Yandong sedikit terkejut, tapi segera setelah itu, dia dengan ringan memukul dada Feng Hao. Saya tidak bercanda. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Setelah semua orang terdiam, dia melanjutkan, situasi saya sedikit istimewa. Saya mungkin memerlukan waktu lama untuk menembus ke level sein. Satu tahun, pasti tidak cukup. Ekspresi hati-hatinya membuat hati semua orang tenggelam. Feng Hao bukanlah orang yang impulsif. Sejak dia mengatakan ini, dia pasti mengalami kesulitannya sendiri. Terlebih lagi, kesulitan ini seharusnya relatif besar. Bahkan ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatasinya dalam waktu singkat. Saudara Hao, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Yan Qing menatap Feng Hao dalam-dalam dan berkata dengan sangat tegas. Dia tidak terlalu kuat di depan Feng Hao, karena dia takut Feng Hao akan merasa tertekan. Namun, situasinya berbeda sekarang. Feng Hao hampir menyusulnya. Baiklah, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Xie Yandong tersenyum pahit, menatap Yan Qing, dan menganggu. Ketika Long Yue Guan ingin mengatakan sesuatu, dia dipelototi oleh semua orang. Dia mengecilkan lehernya dan menelan kata-katanya. Saudara Long, di masa depan, kamu harus berdebat denganku selama empat jam setiap hari. Saat itu, itu tergantung pada kalian bertiga. Melirik Long Yue Guan, mata Feng Hao bersinar terang. Dia berkata padanya dengan senyuman santai, yang membuat wajah pria itu semakin pahit. Ini, ini baik-baik saja. Dia ingin menolak, tetapi ketika dia melihat tatapan tajam di sekelilingnya, dia tetap setuju. Matanya dipenuhi rasa sakit dan kegembiraan. Mengingat fisiknya yang istimewa, pertarungan semacam ini tentu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, Tin Ju Feng Hao terlalu berat. He he, kamu akan diberkati di masa depan. Xie Yandong menyeringai padanya, menikmati kemalangannya. Dalam sekejap, suasana yang semula tegang perlahan mengendur. Lagi pula, bukan karena Feng Hao tidak bisa naik ke level Sein. Dia hanya membutuhkan waktu tertentu. Memikirkan hal ini, Joan of Arc dan dua wanita lainnya pun merasa lega. Ayo kembali ke halaman untuk beristirahat. Melihat Joan of Arc, yang matanya berair, hati Feng Hao membara. Dia menariknya dan Wan Xin menuju pintu. Meskipun ini sangat mendesak, ini bukan waktunya untuk merasa cemas. Mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Kali ini, tempat pertama menjadi milik Asura Manor. Suara samar terdengar, menyebabkan Feng Hao, yang sudah sampai di pintu, berhenti. Orang yang berbicara secara alami adalah Suemo. Matanya dipenuhi galaksi tak berujung, tanpa akhir yang terlihat. Di dalamnya, tak terhitung banyaknya planet yang berputar, masing-masing dengan ritme uniknya sendiri. Asura Manor, ini benar-benar mustahil. Xie Yandong terkejut, tetapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku akan mengatakannya. Fisik Raja Dunia Bawah Kuno telah muncul di Istana Sembilan Neter. Apakah kamu mengerti apa artinya ini? Apa? Fisik Raja Dunia Bawah Kuno? Gehong dan yang lainnya terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Long Yue Guan, yang terobsesi dengan seni bela diri, tercengang saat melihat Xie Yandong. Jelas sekali dia sangat terkejut. Dalam buku-buku kuno, fisik Raja Istana Sembilan Neter disebut Fisik Raja Dunia Bawah Kuno. Ini adalah fisik yang hanya bisa dilawan oleh pantom martial body. Itu adalah salah satu fisik terbaik di dunia, dan tidak ada yang bisa menekannya. Itu adalah fisik yang tertinggi. Astaga, fisik ini benar-benar ada di dunia ini. Seru Long Yue Guan sambil menggelengkan kepalanya. Yang bermarga Xie, kamu pasti melebih-lebihkan. Dia tidak mau percaya bahwa fisik tingkat Master Ilahi akan muncul. Pada saat ini, bahkan Suemo tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat Xie Yandong. Fisik ini terlalu tirani, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dia bayangkan. Perlu diketahui bahwa ini adalah fisik tertinggi yang memungkinkan seseorang menjadi eksistensi tingkat Master Ilahi. Orang biasa hanya bisa memujanya dan tidak bisa melampauinya. Ini adalah fakta yang tidak akan pernah berubah. Itu benar. Suara serius Feng Hao bergema, menarik perhatian mereka. Di bawah tatapan mereka, Feng Hao berkata dengan ekspresi serius, karena aku pernah melihat orang itu sebelumnya. Jika itu masalahnya, tiga guru besar ilahi seharusnya tidak menjadi legenda. Gehong juga memiliki senyum pahit di wajahnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun dia memiliki benda suci seperti Clear Sky Mountain Soil, dia tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa fisik tertinggi ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Fisik tertinggi ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban yang luar biasa. Sifat tak terkalahkan dan kemahakuasaan telah lama terpatri dalam jiwa setiap orang. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa tempat pertama adalah milik Asura Manor? Long Yue Guan mengumpat beberapa kali dengan kesal sebelum meneriaki Suemo. 1187 Setelah pertanyaan Long Yue Guan, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Suemo. Memang benar, jika Istana Nraka memiliki fisik Raja Dunia Bawah Kuno, maka tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu menekannya. Dia pasti akan menjadi juara pertempuran pendatang baru. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Namun, Suemo mengatakan bahwa juaranya haruslah seseorang dari Asura Manor. Apakah ini berarti ada seseorang dari Asura Manor yang bisa menekan fisik Raja Dunia Bawah Tertinggi? Ini benar-benar mustahil. Fisik Raja Dunia Bawah Tertinggi mewakili supremasi. Tidak ada yang bisa menekannya, kecuali perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Namun sebagai pendatang baru, usianya harus di bawah 30 tahun. Dalam keadaan yang sama, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa meninggalkan fisik Raja Dunia Bawah Tertinggi dalam debu. Tidak ada yang mempercayainya. Pada saat ini, bahkan Suemo sendiri pun bingung. Setelah beberapa saat, bayangan bintang muncul lagi di matanya yang hitam pekat. Perlahan-lahan berputar dan memancarkan pesona yang luar biasa. Kerumunan terdiam. Mereka berdiri diam di sana, menunggu hasilnya. Feng Hao juga tahu bahwa meskipun pria dihadapannya sombong, kemampuannya memang tak terbayangkan. Misalnya, dia memang bisa melihat apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun. Namun, mustahil baginya untuk mengubah hasilnya. Ini adalah guru citra ilahi. Tidak. Berdasarkan fenomena astronomi, pemenang pertempuran pendatang baru mungkin adalah Asura Manor. Setelah beberapa lama, Suemo sadar kembali dengan wajah pucat. Matanya juga berangsur-angsur kembali normal. Dahinya dipenuhi keringat, seolah dia terlalu memaksakan diri. Itu tidak mungkin. Mungkinkah orang itu tidak memasuki istana neraka? Sia Yandong berseru. Saat itu, dia juga diganggu oleh pria itu. Dia hanya berhasil melarikan diri ketika Akademi Surgawi merekrutnya. Dia percaya bahwa pria itu rela menyerah hanya karena Akademi Surgawi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Long Yue Guan duduk di tanah dan bergumam. Matanya dipenuhi ketakutan. Rupanya, dia sedang memikirkan konsekuensi jika tidak mendapat tempat pertama. Namun, dia bukan satu-satunya. Yang lainnya juga sama. Mereka lah yang menyaksikan metode Liu Chanyan. Jika mereka tidak memenuhi janjinya, mereka akan mati kelelahan meskipun mereka tidak dipukuli sampai mati olehnya setiap hari. Di akhir fenomena langit, aku melihat bola lampu merah. Itu pasti seseorang dari Asura Manor. Suemo berkata dengan lemah, terlihat sedikit putus asa. Bola lampu merah. Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang terlintas di benaknya bukanlah Xie Yandong, tapi wajah lain yang agak familiar. Tria yang pernah muncul di makam kuno pertarungan surga. Bayangan setan darah. Dikatakan bahwa dia muncul secara misterius pada saat itu. Dia telah melakukan perjalanan ke berbagai tanah suci dan mengalahkan banyak tanah suci terpilih. Namun, tidak ada yang tahu apa motif sebenarnya. Setelah kejadian di makam kuno Heaven Battle, dia menghilang secara misterius lagi. Seolah-olah dia menguap ke udara. Pada saat itu, orang itu telah menantang binatang buas dari surga ke-8, yang setara dengan alam kehormatan bela diri alam kedua, di alam leluhur bela diri. Kekuatan semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Yan King. Terlihat bahwa dia tidak sederhana. Saat itu, jika Feng Hao tidak mengandalkan bakat spasialnya dan ketajaman pedang pemakan dewa, dia paling banyak mampu menantang alam kehormatan bela diri surga ke-4 atau ke-5. Dia, siapa sebenarnya dia? Alis Feng Hao semakin berkerut saat dia memikirkan hal-hal ini. Untuk sesaat, pemandangan itu tampak suram. Wajah Joan of Arc juga berkerut dan pahit. Kata-kata Suemo tidak diragukan lagi merupakan pengumuman tentang kehidupan menyedihkan yang akan mereka hadapi dalam waktu satu tahun. Aiyo, aku pikir aku harus meminta guruku untuk mengubahnya menjadi satu latihan sehari. Siapa tahu, aku mungkin bisa mendapatkan tempat pertama dalam waktu satu tahun dengan kekuatanku. Setahun kemudian, kita tidak perlu menderita lagi. Petik 2 Long Yue Guan membuat keributan. Semakin banyak dia berbicara, semakin cerah matanya. Pada akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi mabuk seolah dia mengagumi kebijaksanaannya sendiri. Fisik tertinggi semacam itu adalah sesuatu yang hanya ada pada satu orang seumur hidup. Bagaimana fisik ilahi tak terkalahkannya bisa dibandingkan dengan itu. Bahkan jika dia ingin meningkat, mustahil baginya untuk melampaui fisik Raja Neraka tertinggi dalam waktu satu tahun. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar tidak akan mencobanya? Xie Yandong ragu-ragu lama sebelum bertanya pada Feng Hao. Ini, ini sangat sulit. Melihat sepasang mata yang penuh harap, Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan fisik Raja Neraka tertinggi? Saudara Feng, tahukah kamu apa hadiah dari pertempuran pendatang baru? Mata Xie Yandong berputar saat dia bertanya secara misterius. Apa itu? Feng Hao mengangkat alisnya, dia sedikit menantikannya. Ini. Xie Yandong mengangkat satu jari dan berkata, juara pertempuran pendatang baru akan diizinkan berkultivasi di tanah pemahaman Dao selama satu tahun. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi gairah dan kerinduan. Satu tahun, suatu hari di tanah pemahaman Dao setara dengan satu tahun di dunia luar. Satu tahun setara dengan upaya 365 tahun. Menghadapi godaan yang begitu mengejutkan, siapa yang bisa tetap tenang? Ini juga merupakan alasan mengapa para jenius ini tidak terburu-buru untuk menerobos ke tingkat Xen. Dengan adanya tanah pemahaman Dao, satu hari setara dengan satu tahun. Mereka tidak takut tidak bisa mengejar ketinggalan. Fiuh! Bahkan dengan kecerdasan Feng Hao, dia tidak bisa menahan perasaan tergerak saat ini saat dia menarik nafas dalam-dalam. Satu tahun di tanah pemahaman Dao setara dengan 365 tahun di dunia luar. Dengan waktu yang begitu lama, bisa dibayangkan tingkat mengerikan seperti apa yang bisa dicapai. Bahkan hati Feng Hao mau tidak mau terangsang oleh godaan ini. He he. Xie Yandong dan Long Yue Guan terkekeh saat melihat reaksi Feng Hao. Jika ada seseorang dalam kelompok mereka yang bisa melawan fisik Raja Neraka Tertinggi, pastilah orang ini berada di depan mereka. Meskipun mereka sombong, mereka tetap tahu batas kemampuan mereka. Bahkan seorang fanatik seni bela diri seperti Long Yue Guan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan seseorang dengan fisik Raja Neraka Tertinggi. Aku, aku akan mencoba yang terbaik. Melihat tiga pasang mata berair di sampingnya, Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Hatinya yang awalnya santai kini menjadi tegang. Membuka sembilan lubang dalam satu tahun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi sekarang, dia ingin memperjuangkan hadiah ini. Kesempatan seperti itu terlalu jarang terjadi. Jika dia mengandalkan menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin, dia tidak tahu berapa banyak misi yang harus dia selesaikan untuk bertahan selama setahun. Namun, meskipun Feng Hao setuju, Su Emo masih menggelengkan kepalanya. Fenomena astronomi tidak berubah karena persetujuan Feng Hao. Keberadaan awan merah membuatnya gemetar. Saudara Sie, kalian manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya untuk menerobos. Aku akan istirahat. Setelah mengatakan ini, Feng Hao menarik Joan of Arc dan dua gadis lainnya, yang wajahnya sedikit merah, pergi dengan langkah cepat. Memprioritaskan cinta daripada persahabatan. Sie Yandong dan Long Yue Guan dengan keras meludah ke tanah, tapi mereka tetap berjalan keluar. 1188 Setelah menghabiskan sepanjang hari bersama Kiong Linger dan dua gadis lainnya, mereka berempat akhirnya keluar dari kamar. Kiong Linger dan dua gadis lainnya masih memiliki rona merah di wajah mereka. Mereka sangat malu, menyebabkan hati Feng Hao berdebar kencang. Dia meregangkan lehernya dan dengan keras menghisap bibir Kiong Linger yang memikat sebelum dia mau berhenti. Saudara Hao, mari kita bermeditasi di halaman. Kita akan menjalankan misi setelah kita menembus tingkat suci. Yang King berkata kepada Feng Hao setelah merasakan ki langit dan bumi di sekitar mereka. Halaman ini diambil alih oleh Liu Chanyan. Tentu saja, itu tidak buruk. Ki langit dan bumi sangat kaya. Seharusnya tidak ada banyak yard di Skypol Courtyard yang bisa dibandingkan dengan yang satu ini. Baiklah, kalian bertiga tetaplah bersama. Aku akan keluar jalan-jalan. Feng Hao menganggup dan melepaskan Joan of Arc dari pelukannya. Lalu, dia mencium Wan Sin dan Yang King sebentar. Lalu, dia berjalan keluar halaman sambil tertawa genit. Ia bisa dikatakan bangga dengan keberhasilannya. Dia bisa menghabiskan waktu bersama tiga istri cantik yang membuat orang lain iri. Sepanjang perjalanan, pemandangannya sangat indah. Ki spiritual melayang di lembah seperti awan dan kabut. Ada kicauan burung dan serangga serta binatang-binatang kecil yang bermain di hutan. Itu adalah gambaran yang jelas. Namun, Feng Hao, yang sedang memikirkan sesuatu, sedang tidak berminat untuk menghargai pemandangan di pinggir jalan. Jika dia ingin membuka celah ke-9, dia harus mengintegrasikan setidaknya lima kekuatan tertinggi. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan hukuman ilahi. Oleh karena itu, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan tertinggi. Dik, Denting. Suara pukulan besi datang dari jauh, yang membangunkan Feng Hao dari meditasinya. Suaranya terkadang berat dan terkadang lembut, menyebabkan detak jantungnya berubah tanpa sadar seiring dengan detaknya. Tampaknya ada spiritualitas tertentu dalam suaranya. Seolah-olah dewa sedang bernyanyi. Bahkan kilangit dan bumi pun bergetar secara ritmis mengikuti suara tersebut. Apakah ada ahli penempaan yang tinggal di sana? Mendengar suara palu berirama ini, mata Feng Hao berbinar. Untuk dapat tinggal di Akademi Surgawi, orang dapat melihat bahwa orang ini luar biasa. Hanya dengan mendengarkan suara ketukannya, orang dapat mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Dengan pemikiran itu, dia berjalan menuju sumber suara ketukan. Dia tidak akan mengungkapkan segel naga pemakan surga di depan orang lain kecuali dia memiliki kekuatan absolut. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan senjata tajam. Misi sebelumnya di Clearwater City telah memberinya material yang sangat bagus, Scarlet Cloud Gold Marrow. Belum lagi menempa Imperial Armament, bisa menempa Sain Armament atau Spirit Armament akan menjadi hal yang baik. Lagi pula, dengan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki persenjataan kekaisaran, itu tidak akan banyak berguna. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah keluar dari wilayah pengadilan Kutub Surga. Berdiri di pintu masuk gunung, dia melihat sebuah pondok jerami kecil di bawah air terjun besar di pegunungan. Air terjun besar itu tampak seperti jatuh dari sembilan langit. Sungguh sangat spektakuler. Aliran air yang megah bagaikan pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, yang mampu menghancurkan segalanya. Suara gemuruh itu seperti guntur, bergema di seluruh lembah. Di bawah air terjun besar ini berdiri seseorang. Dia seperti raksasa yang berdiri di bawah air terjun. Tubuhnya kokoh dan setiap bagian otot di tubuhnya tampak terbuat dari emas. Pada saat ini, dia sedang memegang palu hitam besar dan fokus untuk memukulkan sepotong besi roh merah tua ketalenan di depannya. Setiap kali dia memukulnya, besi roh keras itu akan berubah bentuk. Namun, tampaknya hal itu tidak berubah bentuk. Tampaknya berubah menjadi bentuk tertentu. Bahkan saat air terjun besar itu jatuh, gerakannya masih tetap sama. Air terjun yang bagaikan pasukan ribuan manusia dan kuda ini tidak mampu mengubah lintasan dan kekuatan palu di tangannya. Pada saat ini, raksasa itu sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tertentu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Feng Hao perlahan mendekatinya. Dia masih memukul-mukul besi roh di talenan, mengejar perasaan di dalam hatinya. Beberapa ratus meter jauhnya, Feng Hao menghentikan langkahnya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Ini bukan lagi menempa besi, tapi membentuk kehidupan. Feng Hao dapat merasakan bahwa besi spiritual tingkat tinggi tampaknya memiliki kehidupannya sendiri di bawah palu yang berat, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah itu adalah roh. Ini. Tiba-tiba, Feng Hao tercengang oleh pikirannya sendiri. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa di lembah yang indah ini, hanya ada sebuah pondok jerami kecil di depannya. Dengan kata lain, di lembah besar ini, hanya ada satu orang yang tinggal di depannya. Siapa sebenarnya dia? Hati Feng Hao sangat terguncang. Untuk bisa memiliki lembah di Akademi Surgawi, terlihat betapa luar biasa orang di depannya. Orang di depannya pastilah orang yang luar biasa. Hati Feng Hao dipenuhi dengan rasa hormat. Dia tidak maju untuk mengganggunya, tapi berdiri diam dan menunggu. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada gerakan orang ini. Setiap kali dia mengayunkan palu, seluruh otot dan kekuatan di tubuhnya dilepaskan dengan cara yang sangat istimewa. Gerakan ini, cara mengerahkan kekuatan, sebenarnya membuat Feng Hao tidak dapat menemukan satu kekurangan pun. Sebaliknya, dia sendiri sangat kasar. Karena tubuh Feng Hao telah ditempa menjadi fisik tertinggi, kekuatan yang dimilikinya benar-benar menakutkan. Namun, meski dia memadatkan kekuatan empat bentuk harimau bergerak, dia merasa itu seperti menarik sungai dari lautan luas. Dia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan yang terkandung di ototnya. Namun, pria di depannya ini berbeda. Tampaknya setiap gerakannya membawa semua kekuatan di tubuhnya, tetapi ketika palu jatuh, dia mampu mengendalikan kekuatan gaya tersebut dengan tepat. Adegan ini sangat mengejutkan Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya di dalamnya. Perlahan, napasnya menjadi sama dengan napas pria di bawah air terjun. Seluruh otot di tubuhnya pun mulai bergerak dengan tertib. Kekuatan di tubuhnya mengikuti pola khusus ini dan melonjak. Saat ini, dia telah benar-benar melupakan segalanya. Seolah-olah dia sedang menempa besi. Lengannya perlahan terayun, dan kekuatan menggetarkan ruangan dengan suara gemuruh. Namun karena letaknya sangat dekat dengan air terjun, suara tersebut tidak terdengar terlalu mendadak. Meskipun gerakannya saat ini sangat lambat, seolah-olah telah diperlambat puluhan kali lipat, dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi orang lain, namun tingkat kondensasi energi di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu sebenarnya tidak lebih lemah dari energi yang dikondensasi oleh sepuluh tumpukan harimau bergegas. Seolah-olah seluruh energi yang terkandung dalam ototnya telah dimobilisasi, menyatu menjadi lautan luas, menyebabkan gelombang dahsyat yang mencapai langit. 1189 Gemuruh, gemuruh Air terjunnya sangat luas, seolah-olah jatuh dari sembilan langit, atau seperti bima sakti yang menggantung terbalik di puncak gunung. Itu jatuh dengan kekuatan seribu kati, memercikan gelombang setinggi ribuan meter dan menciptakan kabut di sekitarnya. Seorang raksasa berdiri di bawah air terjun. Gerakannya sama dari awal sampai akhir, tidak pernah berubah. Dia mengangkat palu hitamnya dan menghancurkannya dengan ritme yang tak terlukiskan. Dia seperti kupu-kupu yang menari, atau raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Setiap gerakannya seakan mengandung energi spiritual, seolah-olah ia tidak sedang menempa, melainkan menciptakan kehidupan. Tak jauh darinya, seorang pria berjubah hijau menatap ke arahnya. Dia mengangkat tangan kanannya, seolah sedang bergerak dalam gerakan lambat. Guntur bergemuruh di sekitarnya. Tidak-tidak. Berkali-kali, Fenghou mengubah frekuensi pernapasannya dan menyesuaikan ritme ototnya berulang kali. Ia terus-menerus memperbaiki dan memperkuat gerakannya, semakin mendekati gerakan sosok di bawah air terjun, hampir persis sama. Ini adalah cara yang sangat unik dalam mengerahkan kekuatan. Itu bisa dengan mudah mengumpulkan semua kekuatan dalam tubuh seseorang dan mencapai efek yang menghancurkan bumi. Ding dong, ding dong. Perlahan, mata Fenghou menjadi kabur dan dia kehilangan pandangan terhadap sosok raksasa itu. Dalam pikirannya, yang ada hanya keberadaan suara aneh ini. Adapun dia, dia bergerak sesuai dengan ritme suara ini. Pada saat ini, meski gerakannya tampak sangat lambat, setiap gerakan kecil sangatlah menakutkan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangan atau menendang. Setiap gerakan ototnya memiliki ritme khusus. Suara benturan terdengar dari dalam tubuhnya. Seolah-olah ada sungai besar yang mengalir di dalam tubuhnya. Begitu meletus, dampaknya akan sama mengerikannya dengan banjir besar. Lambat laun, gerakannya menjadi lebih cepat. Lengannya melambai lagi dan lagi, seolah sedang memukul sebatang besi. Dia mendekati raksasa di bawah air terjun. Waktu berlalu dengan lambat, matahari cerah di langit bergerak dari timur ke barat. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Dentang. Saat suara palu terdengar, air terjun besar itu dicegat dan menguap seluruhnya. Seolah-olah ia telah terguncang oleh suara tersebut. Setelah beberapa saat, ia jatuh lagi. Saat ini, yang tersisa di talenan bukan lagi sepotong besi spiritual, melainkan cermin bundar yang aneh. Cermin bundar ini dikelilingi lapisan pola api, namun permukaan cermin sangat halus, mampu memantulkan sosok seseorang. Suara mendengung terdengar, seperti suara terbakar, mengeluarkan lingkaran cahaya merah samar, membawa panas yang tiada taraf. Tersapu, entah itu air terjun atau permukaan danau, lapisannya menguap, dan sekelilingnya dipenuhi kabut. Dari kelihatannya, ini hanyalah senjata yang ditempa dari besi roh bermutu tinggi. Setidaknya, itu adalah senjata semimulia, yang telah melampaui kategori senjata roh kelas atas. Ini karena sudah ada aura spiritual samar yang lahir darinya. Tria berwujud raksasa itu mengangkat tangannya dan meraih cermin bundar. Matanya yang tajam menyapu cermin bundar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia berteriak ringan. Siapa ini? Yang terlihat dalam pandangannya adalah seorang pria muda berjubah hijau. Wajahnya dipenuhi tekat dan sudut wajahnya terlihat jelas, namun dia tetap terlihat muda dan belum dewasa. Pada saat ini, matanya yang cerah dipenuhi kebingungan. Dia berdiri di tempat yang sama dan melambaikan tangannya terus-menerus, lagi dan lagi. Eh, ini dia. Awalnya, ketika raksasa itu merasakan ada penyusup, dia sangat marah. Namun, setelah melihat pemandangan di depannya, kemarahan di matanya langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Dia telah melatih rangkaian gerakan ini dan cara dia mengerahkan kekuatan berkali-kali, jadi tentu saja, dia bisa melihatnya dengan jelas. Meski pergerakan pemuda di depannya masih tergolong berkarat, bahkan terlihat penuh celah, samar-samar ia bisa melihat ada tanda-tandanya. Pada saat ini, dengan setiap gerakan, celah ini sebenarnya terus berkurang. Ini seperti sepotong besi tebal yang melalui tahap tempur ratusan kali, maju menuju level besi halus. Wu Huang berada di puncak kultivasi. Mungkinkah dia murid baru? Pantas saja, dia benar-benar berani mengganggu di sini. Sungguh anak yang berani. Cahaya ilahi melintas di mata raksasa itu. Namun, dia tidak mengganggu pergerakan Yefutian. Sebaliknya, dia memperhatikan setiap gerakan Yefutian dengan penuh minat. Anak ini pasti menyelinap masuk saat aku sedang berlatih. Raksasa itu mengalihkan pandangannya ke matahari yang terik di langit, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia mendecakan lidahnya dan berkata, ini baru enam jam, tapi sebenarnya dia sudah meningkat pesat. Dia terkejut. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan level Fenghou saat ini, dia tidak punya pilihan selain memperhatikan gerakan yang baru dipraktikkan selama enam jam untuk bisa mencapai level tersebut. Pada saat ini, dia memandang Fenghou seolah-olah sedang melihat sepotong batu giok tak tertandingi yang belum dipoles. Menarik. Sudut bibirnya yang seperti baja melengkung membentuk lengkungan yang dangkal. Dengan lambayan tangannya, palu hitam raksasa muncul di tangannya. Hampir tanpa ragu, dia melemparkan cermin bundar yang sudah ditempa di tangannya ke atas meja. Dentang, dentang. Dengan ayunan lengannya yang kuat, palu raksasa itu menghantam cermin bundar tanpa ragu-ragu. Itu mengeluarkan suara ritmis khusus yang bergema di seluruh lembah. Di bawah palu raksasa, cermin bundar secara alami berubah bentuk hingga tidak dapat dikenali lagi. Dalam sekejap, cermin bundar semi mulia itu telah menjadi tumpukan besi tua. Namun, tidak ada sedikitpun rasa sakit hati di wajah raksasa itu. Seolah-olah dia baru saja membuang sampah yang tidak berguna. Pandangannya selalu tertuju pada Fenghou yang berada tidak jauh darinya. Mengikuti gerakan Fenghou, dia terus-menerus memukul palu raksasa itu. Suara seperti ini sepertinya mempengaruhi Fenghou. Setiap saat, akan ada peningkatan besar dalam gerakannya. Kemajuannya luar biasa. Raksasa itu secara alami melihat perubahan Fenghou, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Tanpa disadari, langit dipenuhi awan merah. Saat sinar matahari terbenam menyinari, lembah menjadi sangat indah dan damai. Gerakan Fenghou tetap sama, dan palu raksasa di tangan raksasa itu tetap sama. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi bintang. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit, dan cahaya bulan yang pedih turun dari langit. Seluruh lembah itu seperti pemandangan indah dari dongeng. Fisik ini, kekuatan ini. Melihat kekuatan Fenghou tidak melemah sedikitpun, begitu pula kekuatan yang melonjak di tubuhnya, mata raksasa itu bersinar terang. Bahkan kilau bintang di langit seakan tertahan. Dia sangat menghargai bakat ini. 1190. Sebagai salah satu dari sedikit pandai besi di dunia, manusia berwujud raksasa itu secara alami tahu apa yang harus dimiliki seorang pandai besi. Ketekunan, daya tahan, dan kekuatan. Tak satu pun dari ketiganya bisa hilang. Yang kedua adalah bakat dan pemahaman. Pada saat ini, pemuda asing di depannya dengan jelas menunjukkan keempat sifat tersebut. Ketekunan, mampu bertahan sepanjang hari, daya tahan, dan gerak tanpa melemah. Kekuatan, suara yang seperti banjir atau binatang buas seperti auman ribuan binatang yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan dunia dengan tangan kosong. Pemahaman, kemajuan seperti ini disaksikan oleh raksasa. Setiap jam, atau bahkan setiap menit, dia membuat sedikit perubahan, menyempurnakan dirinya hingga tingkat yang sempurna. Ini membuatnya tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Pria dihadapannya seperti sepotong batu giyok yang berlumuran lumpur, perlahan melepaskan kecemerlangannya. Oleh karena itu, dia tidak mengganggu pergerakan pemuda tersebut. Sebaliknya, ia terus mengayunkan palu raksasa di tangannya, mengeluarkan suara-suara aneh yang terdengar seperti nyanyian makhluk halus dan kelahiran semua makhluk hidup. Dia sangat sabar, mengulangi tindakan yang sama sepanjang hari hingga keesokan paginya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Mendengarkan ritme di telinganya, Feng Hao mengayunkan tinjunya berulang kali. Akhirnya, kekuatan yang mengejutkan melonjak ke dalam tinjunya seperti sungai, meledak saat dia mengayunkannya. Bajingan. Melihat ke arah pukulannya, raksasa itu mengutup dalam hati. Dia mengulurkan tangannya, dan cakar naga yang terkondensasi dari energi menyambar, menghancurkan bola energi, tidak meninggalkan satu pun jejak. Kontrol kekuatan yang sempurna ditampilkan pada saat ini. Selama proses penempaan, sedikit kehilangan kendali akan menyebabkan kegagalan seluruh proses penempaan. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan adanya kekurangan. Bajingan, apakah kamu mencoba menghancurkan wilayahku? Saat Feng Hao masih linglung, dia mendengar teriakan marah. Segera, dia sadar dan membuka matanya. Dalam pandangannya, seorang pria jangkung sedang berjalan ke arahnya. Oh tidak. Jantung Feng Hao berdetak kencang, senyum malu di wajahnya. Tanpa disadari, ia justru tenggelam di dalamnya sambil memandangi terik matahari di langit. Jadi belum lama berlalu. Dia menghela nafas lega. Bocah berengsek, apa menurutmu waktu bisa berputar kembali? Melihat gerakan halus Feng Hao, raksasa itu tidak bisa menahan tawa. Eh. Feng Hao kaget dan segera mengangkat kepalanya. Benar saja, posisi matahari yang menyala-nyala di langit. Sepertinya telah banyak mengalami kemunduran. Dia langsung kaget. Mungkinkah satu hari telah berlalu? Siapa namamu? Raksasa itu berhenti di depan Feng Hao. Seolah-olah ada gunung yang berdiri di sana. Sosoknya yang besar menutupi langit dan menutupi bumi. Nak, Feng Hao. Feng Hao tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Dia sudah bisa menebak bahwa status pria seperti raksasa di depannya ini pasti sangat tinggi di Akademi Surgawi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memonopoli sebuah lembah. Tidak buruk, tidak buruk. Raksasa itu tidak menghukum atau bahkan memberinya pelajaran seperti yang dibayangkan Feng Hao. Sebaliknya, ia berputar di sekelilingnya dan mendecahkan lidahnya yang membuat rambut Feng Hao berdiri tegak. Hao Tian. Raksasa itu sekali lagi berhenti di depan Feng Hao. Suaranya nyaring dan kuat, sama seperti suara yang dia buat saat menempa. Hao Tian, guru besar Hao Tian. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia pertama kali merasa bahwa nama itu agak familiar. Sesaat kemudian, dia terkejut dan matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ada rumor di benua bela diri Surgawi yang paling dipuja Lusong. Orang ini bernama Hao Tian. Dia juga satu-satunya pandai besi Grandmaster yang bisa menempa senjata suci spiritual. Dia hanya muncul sekali atau dua kali di benua bela diri Surgawi. Namun, dia memperoleh material yang layak dari peninggalan dan langsung memalsukan senjata harta karun yang memiliki aura senjata suci. Namanya pun menjadi terkenal hingga ke seluruh dunia. Namun setelah kejadian itu, dia menghilang tanpa jejak. Bahkan empat klan besar kota kaisar tidak dapat menemukan jejaknya setelah menghabiskan seluruh upaya mereka. Siapa yang mengira Grandmaster Hao Tian akan muncul di Akademi Surgawi? Terlebih lagi, dari situasi saat ini, statusnya tidak boleh rendah. Namun, Grandmaster Hao Tian ini awalnya adalah anggota Akademi Surgawi. Dia hanya pergi ke benua bela diri Surgawi untuk mencari materi. Oh, kamu kenal aku. Hao Tian juga sedikit terkejut. Dia belum pernah ke dunia primordial sebelumnya. Terlebih lagi, dalam ingatannya, sepertinya tidak ada kekuatan besar dengan nama keluarga Feng. Nama Grandmaster seperti guntur di telingaku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih hormat. Rasa hormat mengalir dari matanya saat dia melihat pria mirip raksasa di depannya. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa menempas senjata suci yang terhubung dengan roh. Bahkan di dalam berbagai kekuatan luar biasa, tidak ada orang seperti itu. Namun, raksasa ini dengan santainya menempas senjata suci yang terhubung dengan roh di sebuah gunung terpencil, dalam sisa-sisanya. Dari sini terlihat betapa kuatnya dia. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia mungkin bisa menempas senjata kekaisaran. Memikirkan hal ini, Feng Hao juga memahami alasan mengapa dia bisa memiliki lembah di Akademi Surgawi. Bahkan Elysium pun harus memenuhi kebutuhan orang seperti itu. Terlebih lagi, pria mirip raksasa di depannya ini tidak hanya memiliki teknik menempah yang tak tertandingi. Bahkan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saya dari Benua Langit bela diri. Melihat bahwa dia sedang memikirkan asal-usulnya, Feng Hao tersenyum dan mengingatkannya. Benua bela diri langit. Mata Hao Tian sedikit bergetar, tapi segera kembali normal. Tak lama kemudian, dia menganggupkan kepalanya. Jadi begitu. Di Benua Langit bela diri, dia pernah mengungkapkan namanya untuk mengumpulkan beberapa materi khusus. Tidak buruk, jarang ada orang yang bisa berkultivasi di usia semudah ini. Hao Tian melirik Feng Hao lagi dan menganggupkan kepalanya. Matanya semakin dipenuhi kepuasan saat dia bertanya, Nak Feng, apakah kamu bersedia menjadi muridku dan belajar seni menempa dariku? Dia telah berpikir untuk menerima murid lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah menemukan kandidat yang cocok. Dia benar-benar meremehkan para jenius penempaan legendaris itu. Pada akhirnya, dia hampir menyerah pada mereka. Itu sebabnya dia hidup mengasingkan diri untuk menempa senjata yang terkenal di dunia. Iya. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa master penempaan legendaris ini benar-benar ingin menjadikannya sebagai murid. Hal ini sangat mengejutkan. Apa, kamu tidak bersedia? Melihat kilatan keraguan di mata Feng Hao, Hao Tian terkejut. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata tanpa berpikir. Dia benar-benar tidak mau menyerah pada batu giok yang begitu berharga. Dia bahkan lebih tidak ingin teknik menempanya hilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.